Cara membedakan burung puter jantan dan betina sebetulnya cukup mudah untuk membedakannya Jadi buat teman-teman mungkin di luar sana masih kesulitan untuk membedakan mana jantan dan betina Di video kali ini saya berikan contoh yang cukup mudah untuk membedakannya Jadi kedua puter ini puter jantan Untuk puter jantan postur tubuhnya lebih besar ketimbang si betina Dan untuk warna bulunya puter jantan lebih cerah ketimbang si betina Dan untuk leher dan kepalanya puter jantan lebih besar ketimbang si betina Dan untuk supit di bagian dubur itu puter jantan lebih sempit ketimbang si betina Dan untuk gacoran, keduanya sama-sama gacor Tetapi untuk gacoran si jantan lebih besar dan biasanya durasinya lebih panjang ketimbang si betina Intinya puter jantan durasinya lebih panjang dan bulunya lebih cerah, tebal Dan postur tubuh leher kepalanya itu lebih besar Kelihatan gagah ketimbang si puter betina Dan anggungannya pun besar, durasinya juga panjang ketimbang si betina Untuk puter betina seperti ini Nah ini puter betina Warnanya agak gelap dan leher kepalanya lebih kecil Biasanya kalau dicek di bagian dubur itu supitnya lebih besar ketimbang si jantan Dan kalau gacor terkadang durasinya juga tidak panjang Intinya lebih besar yang jantan Jadi cukup mudah untuk membedakannya Untuk puter jantan dan betina Yang masih kecil pun juga mudah Yang lebih besar biasanya Kalau yang masih kecil cindil itu yang besar biasanya yang jantan Untuk suara si puter betina seperti ini contohnya Dan kalau untuk suara puter jantan seperti ini Lebih besar ketimbang si puter betina Oke sekian dulu dan semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih Dan terima kasih Dan terima kasih